Intro Pasca kota Pekanbaru diselimuti kabut asap sejak beberapa waktu lalu Penjualan masker dan vitamin mulai meningkat Hal ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dan sejumlah apotik juga sudah mulai diserbu oleh masyarakat Apotekar di apotik keluarga Jalan HR Subrantas Panam Tuti mengaku Sejak kota Pekanbaru diselimuti kabut asap penjualan masker dan vitamin Untuk meningkatkan daya tahan tubuh di apotik keluarga Mulai diserbu masyarakat Selain vitamin dirinya mengaku penjualan obat batuk dan pilek Untuk anak-anak juga mengalami peningkatan Pihaknya juga menyebut sudah menambah pasokan masker di apotik keluarga Kalau kunjungan sejauh ini meningkat ya Nah bang ya dari sebelumnya Kalau misalnya kunjungan yang paling banyak diminati tuh Kayak misalnya orang tua yang mau beli masker Apalagi untuk vitamin anaknya Sekarang ini kabutnya udah mulai meresahkan Untuk kaum masyarakat gitu kan Nah ini sangat perbedaan dari yang sebelumnya itu Sangat signifikan gitu lah bang Untuk kunjungan masker, vitamin kayak anak Dan untuk obat-obatan seperti gangguan pernafasan Kayak batuk, pilok Nah itu cukup signifikan untuk pencariannya Pemko Pekanbaru juga sudah mengeluarkan surat edaran Di mana masyarakat diwajibkan menggunakan masker Saat beraktivitas di luar Untuk minimalisir dampak kabut asap Briska Dandanata melaporkan